Stik adalah sajian daging panggang ala barat yang masih terdibilang makanan mewah bagi masyarakat golongan tertentu. Saat berada di restoran stik, biasanya kita akan ditawarkan beberapa tipe daging, saus, dan hidangan pendamping yang bermacam-macam. Bagian daging paling familiar biasanya adalah tibon, rib eye, sirloin, tenderloin, dan wagyu. Meski sama-sama daging sapi, namun baik rasa dan tekstur daging itu cukup berbeda. Menurut kamus di Oxford English Dictionary, stik berasal dari kata Skandinavia, yang berarti irisan daging tebal yang dipanggang, dan dikenal sejak abad ke-15, di mana disebutkan bahwa bangsa Spanyolah yang perkenalkan daging stik sapi. Meski industri peternakan sapi sempat lenyap di abad ke-16 akibat musim dingin, namun setelah perang dunia ke-2, daging sapi menjadi simbol kemakmuran bangsa Amerika hingga saat ini. Stik biasanya disajikan dalam tingkat kematangan yang berbeda, tergantung selera. Ada yang suka dengan daging yang matang sepenuhnya atau well done, ada yang tingkat kematangan 80% atau medium well, kematangan 60% untuk medium atau medium rare bagi yang masih senang sedikit mentah atau red, dengan bagian matang di luar, namun mentah di dalam. Namun, sehatkah kita mengkonsumsi daging yang setengah matang atau kurang matang? Hmm, bagi Anda penyuka hidangan panggang ini, sebaiknya saksikan informasi berikut ini bersama dokter di studio. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Aduh, kalau ngeliat daging-daging tuh kayaknya udah pingin banget makan steak nih. Di sini bersama Intan, sama Dina, dan dokter Haika. Betul, Intan. Kalau Intan suka steaknya dengan tingkat kematangan seperti apa, Intan? Kalau aku suka well done. Kalau dokter Haika? Suka yang medium, karena kalau medium itu kan masih ada cairannya ya, jadi lebih juicy, Intan. Lebih gurih. Kalau aku suka yang rasanya tuh kayak apa ya, yang kalau well done itu kan lebih matang, terus begitu lebih, kayaknya apa ya, lebih yakin aja gitu loh. Makannya, nelennya lebih yakin gitu. Merasa lebih aman ya. Iya, kalau medium atau rare itu kan kayak ada air-airnya itu darah, bukan sih dokter Haika? Nah, pastinya masyarakat pengen tahu nih, dengan daging steak ya, dengan tingkat kematangan yang berbeda, mulai rare, medium atau well done, manakah, apakah ada dampaknya untuk kesehatan? Makanya di tengah kita sudah ada dokter Feni Nugraha, spesialis Gezi Klinik. Pagi dok, apa kabar? Pagi dok, sehat, pagi Intan. Nah dokter, ini menarik banget ya, kalau kita makan, apa nih namanya, steak, itu kan biasanya pilihannya banyak ya. Betul. Dokter Haikal kok ketawa sih. Ini kayak dokter Haikal sukanya medium, terus ada orang-orang di luar sana yang suka sama, tingkat kematangan yang tidak terlalu matang, yang apa dong namanya, rare. Yang rare biasanya. Nah ini fakta otomitas dokter, kalau untuk steak yang tingkat kematangannya itu rare, atau tidak kumih yang matang, itu adalah mengandung protein tertinggi. Fakta atau mitos dokter? Nah itu mitos, Tan. Oh mitos. Iya. Jadi tingkat kematangan dari steak sendiri tidak berpengaruh ke si kandungan protein di dalamnya. Jadi baik tingkat kematangan, kan kita tahu mungkin ada lima ya, ada yang rare, kemudian medium rare, ada yang medium, lalu ada medium well atau well done, itu mengandung protein sama. Jadi per 100 gram itu kurang lebih sekitar 20 gram protein. Dan si steak ini mengandung protein dengan kualitas dan nilai biologik yang tinggi. Artinya kemudahan untuk dicerna, diserap, digunakan oleh tubuh, itu lebih baik dan juga mengandung asam amino esensial yang lengkap gitu. Oke, jadi ini mitos dok ya? Mitos, iya. Dok, kalau misalnya kita mengkonsumsi daging steak yang kematangannya itu rare ya, atau masih tidak matang sepenuhnya, itu ada cairan dok. Nah, cairan ini katanya darah. Fakta atau mitos dok? Bukanlah darah. Bukanlah darah. Iya. Iya, ini fakta. Fakta. Bukan darah. Iya. Oh, bukan darah dok? Bukan darah. Jadi kadang kalau kita konsumsi steak misalnya medium rare gitu ya, kadang kalau kita potong suka ada air-air, cairan. Nah, itu bukan darah. Jadi itu adalah myoglobin. Nah, myoglobin ini adalah protein yang terdapat dalam daging, di mana fungsi dari myoglobin ini adalah untuk mengikat oksigen, kemudian mentransfer si oksigen ke jaringan-jaringan otot gitu. darah pada hewan. Nah, jadi kalau kita masak si daging, biasanya si myoglobin ini akan berubah warnanya jadi coklat gitu. Makanya kalau yang belum matang kan merah-merah ke warnanya. Semakin merah, kandungan myoglobinnya semakin banyak. Oh, gitu. Tapi kalau untuk tingkat proteinnya berarti tetap sama aja? Sama aja. Nah, tapi itu kan dok lebih lembek gitu kan? Lebih juicy-jusy gitu kan? Kalau istilahnya kalau dimakan tuh. Nah, terus ini ada fakta dan mitos berikutnya. Daging yang belum matang sepenuhnya, ini memiliki kadar air yang lebih banyak. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti kita temukan jawabannya, pemirsa, saat lagi tetap di hidup sehat. Nah, pemirsa, daging sapi adalah daging yang paling banyak digemari masyarakat, terutama diolah menjadi daging steak. Dan kita masih membahas tentang tingkat kematangan daging steak, manakah, apakah ada dampaknya untuk kesehatan ya? Nah, tadi Intan ada pertanyaan apa, Intan? Iya nih, dokter Fanny, ini kan kalau kita biasanya kalau makan daging steak yang tidak terlalu matang, itu kan kayak juicy-jusy gitu. Nah, ini benar nggak sih dok, fakta atau mitos? Kalau pada daging steak yang tidak terlalu matang, ini mengandung cairan yang lebih banyak. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta? Iya, jadi memang pada yang belum matang, seperti rare atau medium rare, memang kandungan airnya pasti lebih banyak. Semakin kita memasak si daging, pasti kandungan airnya semakin berkurang, Tan. Oh, jadi memang benar kandungan airnya lebih banyak. Tapi jadi lebih baik nggak sih untuk dikonsumsi atau sama aja dok? Kurang lebih sama ya, sebenarnya tingkat kematangan daging. Mungkin yang nggak boleh terlalu matang karena berhubungan dengan si resiko kanker itu. Oh, oke. Jadi memang... Iya, dok, ini kan daging steak kan memang dia berbagai macam kematangan, dok, tingkat kematangan. Nah, tapi biasanya nih, kalau tingkat kematangannya medium hingga well done, itu lebih aman untuk kesehatan. Fakta atau mitos, dok? Medium, well done, lebih aman? Iya, fakta. Oh, fakta dok, dok. Karena di daging yang mentah, masa belum matang, sudah pasti di dalamnya ada bakteri. Bakteri kayak mungkin E. coli, salmonella. Ini sebagai penyebab penyakit. Nah, tentu saja daging yang dimasak dengan matang, tentu akan lebih aman untuk kesehatan, karena bakterinya ini akan mati. Nah, jadi saya pernah baca menurut USDA, jadi Departemen Pertanian di Amerika, memang batas aman suhu untuk mengolah si daging yang aman untuk dikonsumsi, itu minimal tuh di suhu 62,8 derajat Celcius. Oke. Jadi mungkin ini sama dengan mengolahnya, seperti medium ke atas mungkin ya, itu aman. Di mana bakterinya, kalau kurang dari suhu itu, memang belum mati. Nah, dokter Fanny, kan tadi dokter Fanny sempat menyebut, ada yang kalau misalnya daging terlalu hangus, itu bisa resiko kanker. Nah, ini fakta atau mitos sih dokter? Aku tuh sebenarnya paling suka, kalau daging-dagingan tuh kayak agak-agak crunchy-crunchy gitu, jadi luarnya tuh ada hangus-hangusnya dikit. Tapi katanya justru daging yang dipanggang, kalau luarnya terlalu hangus, itu bisa memicu resiko kanker. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta ya? Iya, karena daging yang terlalu matang, terutama dengan suhu yang terlalu tinggi pasti ya, durasinya lama dengan dipanggang. Nah, ini menyebabkan terbentuknya zat karsinogenik. Nah, si zatnya namanya amin heterosiklik, atau kita kenal dengan HCA, di mana terbentuk pada daging yang gosong-gosong tuh yang hitam, sama terbentuk polisiklik aromatik hidrokarbon, atau kita kenal dengan PAH. Nah, ini terbentuk ketika kita memanggang, itu kan asap keluar tuh. Nah, si asap nempel ke daging, ini terbentuk si zat karsinogenik tadi. Nah, ini sifatnya memicu resiko kanker gitu, ini harus hati-hati gitu. Oh, jadi Walden pun nggak boleh sampai gosong atau hamusi ya dokter ya? Benar, sebenarnya kalau dari sisi tadi zat kisinya sama sih, tapi kalau yang bagian gosong itulah yang bahaya. Tetapi dok, ini kan katanya dok ya, untuk supaya bisa terhindar dari kanker, maka daging steak itu dibumbui, dengan repah-rempah, jus jeruk, dan cuka, supaya bisa menghambat zat karsinogenik. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta ya dokter? Iya, jadi dengan membumbui atau memarinasi ya si daging, dengan bumbu rempah-rempah tadi, memang sebagai penghalang antara makanan dengan si zat karsinogenik, sehingga bisa menghambat pembentukan dari tadi si HAC tadi, amin heterosiklik gitu. Jadi, memang lebih aman, daripada langsung dipanggang langsung tanpa memarinasi gitu. Oh gitu, jadi harus dimarinasi dulu. Nah, dok, si karsinogenik ini bisa dihilangin ya sih dok? Misalnya, kayak abis makan apa, abis makan yang mengandung karsinogenik, terus kita makan misalnya kayak buah, atau timun, atau ada nggak sih dokter yang makanan penangkalnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya sudah terlanjut dimakan sih, tidak ya. Oh nggak ada ya? Tapi memang kalau makanan-makannya yang mengandung tinggi akan antioksidan, salah satunya sayur-sayurnya dan buah-buahan. Tapi alangkah lebih baiknya, jika mengkonsumsi stik ya bagian yang gosong-gosongnya boleh dibuang aja, kan? Dibuang aja ya. Tapi itu bagian paling enak dokter. Dok, tapi katanya dok ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa daging yang kurang matang, itu mengandung bakteri dan cacing yang berbahaya bagi tubuh. Fakta atau mitos dok? Ini fakta dok, iya. Karena yang belum matang ya pasti masih ada bakteri, masih ada cacingnya gitu. Apalagi kalau dimasaknya, suhunya kurang dari tadi yang direkomendasi, kurang dari 62,8. Jadi memang beberapa restoran atau tempat makan yang memang menyajikan daging stik yang tingkat kematangannya lebih di bawah dari yang direkomendasikan, memang ada baiknya mencantumkan kayak label keamanan pangan. Jadi harus ada, misalnya dia berasal dari peternakan yang baik gitu. Semua cukup aman, asal ada sih keamanan pangan tersebut gitu. Dok, sebetulnya seberapa banyakkah daging stik yang kita konsumsi, yang tadi ya mungkin tempat tangannya well done atau sampai agak-agak angus pinggirnya, yang bisa memicu kanker? Kanker, oke. Jadi sebenarnya dari badan penelitian kanker di dunia, merekomendasikan untuk konsumsi daging merah sendiri, ini per minggunya direkomendasikan sebesar 350 hingga 500 gram per minggu. Ini ditimbang pada saat matang atau tidak lebih dari 3 porsi sajian per minggu, dok. Ini untuk mencegah resiko terjadinya kanker gitu. Tapi pasti tetap, walaupun 350 hingga 500, bagian yang gosong-gosong tetap tidak boleh dikonsumsi. Ini kayaknya dokter Fanny selalu mengingatkan aku ya dokter ya. Itu paling enak, dokter Heikal bagiannya. Nah dokter Fanny, ini artinya kan ini banyak tingkat kematangan untuk makan stik ya. Ada rare, ada medium, ada well done, dan tadi ada juga medium rare dan lain-lainnya. Nah ini tingkat kematangan mana dokter yang paling aman untuk kesehatan? Paling aman, ya pasti kalau paling aman ya matang. Oh yang well done ya? Iya yang well done, itu pasti paling aman. Karena bakterinya pasti sudah mati ya. Tapi hati-hati aja jangan sampai terlalu gosong. Tapi yang tadi tingkat kematangan di suhu dalam dari stik, itu minimal sekitar 62,8 derajat. Ini rekomendasi dari tadi, si USDA tadi, yang badan pertanian di Amerika gitu. Itu yang aman. Mungkin medium ke atas aman, asalkan memang ada si label keamanan pangan tadi ya. Memang kalau kita konsumsinya di luar. Jadi harus diperhatiin juga, nggak boleh sembarangan ya ternyata. Dan tentunya membatasi konsumsi daging merah dok ya. Benar. Baik dok, terima kasih informasinya. Terima kasih dokter Fanny informasinya. Nah, Intan, ini kalau saya lihat setiap hari ya, Intan kan kalau live memakai high heels. Intan nggak khawatir nih, apa nggak terganggu jalannya? Tapi emang ada bahayanya dokter kalau pakai heels terus-terusan? Nah, kita akan beras nih bagaimana dampak memilih alas kaki yang tepat, supaya kita tidak terganggu kesehatannya, sesaat lagi tetap di hidup sehat.